Bolehkah melakukan satu sholat sunnah dengan dua niat? Rahyatul masjid dan sholat sunnah sebelum subuh. Jawabannya boleh ya? Jawabannya boleh. Dengan dua sholat sunnah yang ditanyakan di sini. Yang ini sudah kita bahasnya di pembahasan kaedah-kaedah pikir. Apa ketentuannya? Apakah antara anak dan bapak? Boleh dikatakan saudara sesusuan? Ya ini pertama apa gunanya dia tahu ini? Apa manfaatnya? Terus yang kedua, kalau masalah, ya mungkin boleh, boleh aja. Kalau misalnya ayahnya menyusul dari seorang perempuan. Kalau itu ayahnya dewasa, menikah, punya anak. Kemudian anaknya ini menyusul lagi dari perempuan yang sama. Maka keduanya adalah apa? Saudara dalam sesuatu. Eh, tapi kalau tahu seperti tak apa bapak, jadi tahu. Dua barang ribawi tapi beda jenis, beda illah. Disyaratkan berapa syarat? Apakah boleh? Yang dibeli diambil pada selang waktu. Kalau dia beda jenis, beda illah, tidak ada syarat apa-apa dalam penukarannya. Dia bebas, menukar bagaimanapun caranya, tidak ada masalah. Apa hukum menjadi seorang tentara atau polisi? Ya, kalau masalah boleh, boleh saja ya. Sepanjang dia punya keahlian di situ, masuknya dengan cara yang mudah. Dan di dalam pekerjaan, pelaksanaan tugasnya, tidak ada hal yang menisih. Carian. Tapi ini kelanjutan pertanyaan yang menjadi masalah. Bagaimana dia ingin jengkot saya? Karena harus dicukur. Suka mudahnya. Kalau harus cukur jengkot, tidak boleh ya suaraku. Masuk dalam hal yang menakutkan. Nah, dia ingin daftar, cukur jengkot? Ya, banyak pekerjaan lain. Banyak pekerjaan lain. Kecuali kalau sedia terlanjur bekerja, sedia sentara, terikat, tidak bisa keluar. Ya. Atau, misalnya, kalau dia keluar juga akan membahayakan dirinya. Kayaknya seperti ini, kondisi orang seperti ini, dia darurat. Dia bertakwa kepada Allah sesuai dengan apa? Sesuai dengan kemampuannya. Apa yang harus saya, apakah saya harus mentaati orang tua? Jika saya diperintah atau dipaksa untuk menikahi, Seorang perempuan awam. Belum kenal dakwah. Sedangkan saya memenikah dengan akhwat. Apakah saya berdosa jika tidak, mentaati kedua orang tua. Ini sudah diserangkan ya. Bahwa anak laki-laki, tidak boleh dipaksa oleh siapa. Kedua orang tua kalau sudah dewasa. Dia pernah menikahkan dirinya sendiri. Dan kalau dia tidak cocok nikah dengan perempuan. Karena masih awam. Belum kenal agama. Tidak masalah untuk dirinya. Itu adalah yang terbaik baginya. Karena memang dalam menikahi. Kata Nabi SAW itu, Tuhun mar'a. Di arba. Perempuan itu menikahi kenapa? Dihasabihah. Waliyamalihah. Walimalihah. Walididihah. Karena nasabnya, karena kecantikannya, karena hartanya, dan karena apa? Agamanya. Dan Nabi sendiri diantara empat hari ini, beliau pesankan. Falfar bidadid din taribat diadab. Carilah perempuan yang memiliki agama. Carilah perempuan yang memiliki apa? Agama. Sebab itu adalah modal yang paling besar. Dalam nikah. Modal yang paling besar. Kalau agamanya baik, Semua kekurangan dari sisi dunia, Itu akan ditutupi oleh agamanya. Tapi kalau agamanya tidak baik, Kecukupan apapun dari sisi dunia, Tidak bisa memperbaiki dunianya. Kalau tidak ada agamanya. Jelas ya? Karena itu, carilah perempuan, Yang memiliki agama. Apakah disyaratkan seorang memakai imamah? Jawabannya, kalau memakai imamah boleh saja. Tidak boleh saja. Cuma ini kaitannya dengan masalah, Apakah dia adalah pakaian yang mesyur di tempat itu atau tidak. Kalau dia pakai kopi, Orang Indonesia ini, Biasa pakai kopi ya. Pakai juga-juga biasa. Jelas ya? Tapi kalau memakai imamah, Ini bukan semua orang bisa, Biasa memakai ya. Tapi kalau dia pakai, Tidak ada masalah. Karena dia memang, Di pandangan secara umum, Itu bukan dari pakaian yang dianggap dipermasalahkan. Jelas ya? Hanya saja, Kalau kita ikut, Dalam pakaian-pakaian yang lebih umum, Itu lebih bagus. Dan umumnya pakaian kopi itu, Lebih umumnya lebih diterima. Diketahui bahwa menggambar makhluk hidup, Hukumnya haram. Bagaimana dengan menikmatinya? Seperti menonton film kartun. Gambar persis, Makhluk hidup. Kalau dia kartun dalam bentuk gambar, Dia masuk dalam hukum gambar ya. Masuk di dalam hukum gambar. Jika seorang mengambil harta, Orang lain dengan cara sembunyi, Dengan niat akan membalikannya lagi. Sama saja, Itu hukumnya mencuri namanya. Dia ingin kembalikan, Tidak kembalikan. Kalau diambil harta, Sorat, Manta Idin pemiliknya, Itu artinya, Dia telah mengambilnya tanpa hak. Ini, Pembahasan ubat, Budak, Sudah berlalu ya. Dan itu sudah kita bahasin, Pertanyaan. Dan itu bertanya juga masalah budak, Tidak ada budak sekarang. Ini berlalu di pembahasan lewat, Ibu Budame ini, Dalam pembahasan tiki, Memang harus kita pahami secara ubat. Tapi kalau ditanya-jawab, Seperti ini, Tentang perlu tanya. Hal yang sudah dijelaskan di buku, Itu saja yang dipahami. Ya. Baik. Bagaimana hukumnya berfoto? Untuk di tempat, Dijazah. Maksudnya foto untuk disimpan di ijazah. Kalau ada keperluan, Dan ada masalah ya. Foto itu dalam hal yang disitapnya. Hajat, Memang dimestikan, Dan ada masalah dia berfoto disitu. Apakah mahram bagi si istri, Terhadap, Bapak, Saudara, Sesesuan suaminya. Mahram bagi si istri, Bapak, Saudara, Sesesuan, Sesesuaminya. Suaminya. Enggak. Kalau itu Bapak, Saudara, Sesesuan, Suaminya. Enggak. Itu bukan mahramnya. Baik. Dimana Aisyah sholat setelah Nabi Muhammad wafat? Ya di rumahnya. Dimana Nabi Muhammad sholat? Hah? Di rumahnya. Tapi bukan di kamar yang ada kubur. Karena kamarnya Aisyah ada beberapa kamar dalam rumah. Jelas ya. Seluruh rumah yang lain tempat sholat. Yang gak boleh sholat, Di kamar yang ada, Kuburnya saja. Seorang beli dengan cash, Barang herban. Kemudian si pembeli bilang, Ke jual kalau nanti ada yang gak laku, Pembeli bisa menukar dengan barang lain. Atau yang laku. Apa jual beli semacam ini? Diperbolehkan. Ya. Nah ini gak boleh ya seperti ini. Dia mensyaratkan namanya. Ya. Dia sudah beli. Kalau dia sudah beli, Gak boleh lagi dia katakan. Kalau gak laku, Saya kembalikan. Gak ada hak siar yang membalikan. Jelas ya. Ya itu bertentangan dengan, Konsekuensi jual beli. Jual beli itu konsekuensinya. Kalau sudah terjadi, Barang itu, Milik si pembeli, Keluar dari kepemilikan si penjual. Kan begitu. Nah sekarang, Ketika dia sudah beli, Dia katakan kepada gue jual, Kalau gak laku, Saya kembalikan lagi. Atau saya ganti. Nah ini namanya, Belum membeli namanya. Ini gak boleh, Menisyaratkan seperti itu ya. Haram hukumnya. Baik. Jadi jangan disyaratkan. Tapi kalau si pembeli misalnya, Menawarkan, Ya tidak ada masalah. Misalnya ditawarkan oleh si penjual, Afwan, Si penjual yang menawarkan. Kalau misalnya gak laku, Bisa ditukar, Penjual yang menawarkan, Itu tidak apa-apa. Tapi, Kapan si penjual, Membatalkan tawarannya tersebut, Maka si pembeli gak boleh apa? Gak boleh menuntut. Sebab memang asalnya, Barang ketika dia beli, Sudah menjadi apa? Miliknya. Maka ketika ingin ditukar, Berarti ini, Siapa? Si pembeli yang, Apa namanya, Memberikan kebaikan untuknya. Ya kalau si, Si penjual yang memberikan kebaikan untuknya. Kalau si pembeli yang mensyaratkan, Itu syarat yang batil namanya. Karena syarat yang menerisih, Konsekuensi, Dari akad. Syarat yang menerisih, Muktabah al-akad. Ya. Seorang sholat, Dia tidak bisa, Menggunakan, Air pada sebagian, Anggota, Wajib atau rukun wudunya. Apakah dia mengusapkan debu, Pada anggota badannya, Tidak bisa dikena air. Nah kalau keadaannya seperti ini, Sebagian tak bisa, Dia, Dia cuci. Ya. Sebagian yang tak bisa dia cuci, Maka, Yang tidak, Yang tidak, Apa namanya, Yang tidak bisa dia cuci tersebut, Tidak ditayamunkan. Karena tayamun itu dimana? Jumunkan dan telah batang. Jadi, Dia berudu dulu, Dengan semampunya. Setelah selesai wudu, Masyarakat anggota wudu, Yang belum kena, Yang sifatnya. Dari furudu wudu, Maka, Setelah selesai wudu, Dia tayamun lagi. Dia ambil, Tunggu, Dia pukulkan ke tangannya, Dia usah tunggu saja. Jelas ya? Ini sudah berlalu, Membahasannya. Apa ada dalir yang menunjukkan makruh, Mengadakan taklim, Pada hari Jumat. Pada waktu, Tepkir untuk solat Jumat. Ya disebut, Hal tersebut oleh sebagian pupaha ya. Tapi dalir kursus tentahan itu, Saya tidak tahu. Dari benarnya bahwa, Boleh saja, Seorang boleh ingin mengadakan taklim, Sebelum Jumat, Sepanjang itu, Tidak mengganggu, Untuk menghadiri Jumat. Maka itu, Insya Allah, Tidak ada masalah. Apakah boleh, Mentalak istri yang sedang hamil? Ya. Jawabannya boleh ya, Kalau ditalak, Dalam jalan-jalan hamil. Ini akan datang nanti, Pembahasannya. Bagaimana hukumnya, Seorang yang mengatakan, Kepada anak laki-lakinya, Tidak ada harta warisan, Yang diperuntukkan, Untuk anak laki-lakinya. Haram hukumnya, Yang berkata seperti itu. Itu artinya, Dia mengharamkan, Hal yang dihalalkan oleh Allah. Yang tidak ada haknya, Untuk berkata seperti itu. Walaupun, Seorang yang berkata seperti itu, Setelah dia meninggal, Maka, Anak laki-laki, Pasti, Tetap mendapat apa? Mendapat warisan. Sebab itu, Sudah ketentuan Al-Quran. Terkadang kami, Makan sahur, Kami mendengar adan, Yang berbeda. Karena masjid sekitar kami, Ada yang cepat, Ada yang lambat. Kapan kami harus berhenti? Makan dan minum. Ya, Dia berhenti makan dan minum, Kalau dia yakin, Sudah masuk waktu. Jelas ya? Dan keyakinannya itu, Diukur dengan dia melihat sendiri, Atau ada yang mengabarkannya. Atau ada sumber yang terpercaya. Untuk keyakinan. Iya. Dan biasanya, Waktu-waktu sholat yang di ini, Sering kita cocokkan, Biasanya sama ya, Kalau di Makassansi. Tidak tahu ada tempat lain. Nah, Mereka kalau dia terikat dengan, Yang biasa ada, Maka, Dia ambil, Dia ikuti, Hal tersebut. Jangan dia keluar darinya. Dia paling, Aman. Sebab, Mereka ini berpacu kepada suatu, Hal dia memiliki sumber. Tapi memang, Kalau di sini sendiri, Ya, Itu ada, Masjid, Sebagian masjid, Ya memang setiap subuh, Pasti dia cepat. Cepat lima menit, Atau cepat, Tujuh menit, Ya, Sering. Atau bahkan tiap hari, Tidak pernah, Apa namanya, Tepat waktu. Pasti, Lebih cepat. Bagian seperti ini, Tidak ada masalah. Walaupun dia ada di situ, Tetap saja makan. Karena memang belum apa, Belum waktunya. Ya, Jadi syaratkan keyakinannya, Sudah kita terangkan, Ayat, Dari dalam Al-Quran dikatakan, Hatta yatabayyana, Daku wal sayidul abiyadu, Minal sayidil aswadi, Minal fajr. Ya, Sampai tampak, Benang pera, Dari benang apa, Benang putih, Dan benang hitam, Yaitu waktu subuh. Jadi sampai tampak, Kalau belum tampak, Ini artinya belum apa, Belum dilarang makan. Kita sudah cerangkannya, Bahwa uang rupiah, Yang diakil, Itu masuk dalam, Barat ribawi, Sama dengan umas dan pera, Ilahnya sama. Apa perbedaan salam, Dengan, Menjual sesuatu yang tidak ada. Salam itu ada bentuk, Dari menjual sesuatu yang belum ada. Tetapi dia dibaaskan, Karena ada hajat, Ada keperluan. Dan, Pen syaratan pemulihan salam, Dengan, 7 syarat yang telah kita terangkat. Pada, Layaran yang sudah berlalu. Jelas ya. Adapun, Tanpa, Pembahasan salam, Maka tidak boleh seorang menjual, Ya, Barang yang apa, Sesuatu yang belum ada. Nah, Dan disini, Di salam itu, Sesuatu yang belum adanya itu, Bukan dikatakan, Belum ada sama sekali. Tapi, Dia akan ada. Karena, Tempat dia memesan, Itu memiliki kebun, Memiliki, Apa namanya, Sumber-semburnya akan menghasilkan. Ya. Dan itu dihitung sebagai, Syarat dari, Pembelian salamnya ya. Pembelian adanya salam, Sebagaimana telah berladuk. Yang salah nasihatnya, Agar bisa istighfaman, Dalam ketakuan, Dan menuntut ilmu. Ya, Memang di masa sekarang ini, Kita perlu, Lebih banyak lagi, Merenungi, Sebab-sebab yang menyebabkan kita, Istighfaman di atas ketakuan, Dan giat dalam menuntut ilmu. Sebab hal-hal yang melalikan dari ketakuan, Melalikan dari menuntut ilmu, Sangat banyak sekali, Sebabnya datang dari segala penjuru, Datang dari orang-orang kafir, Datang dari kaum munafikin, Datang dari orang-orang yang berbuat kemaksiat, Datang dari orang-orang, Yang kadang diawam, Tetapi, Berbuat dengan kejahilan. Bahkan fitnah, Juga kadang datang dari orang yang pelajar, Menuntut ilmu. Nah ini fitnah ilmu yang besar. Ya. Karena para penuntut ilmu, Tapi subhanallah, Tidak ada kerjaan. Kadang ada kecintaan pada ilmu, Tetapi disesatkan oleh syaitan. Disesatkan jalannya, Oleh syaitan. Sehingga, Menjadi, Duri bagian lain yang membalingkannya, Dari menuntut ilmu. Nah. Maka, Hal yang saya nasihatkan untuk, Diri saya, Kepada seluruh ikhwan. Yang pertama, Seorang itu, Apa, Mengingat tentang pentingnya, Menuntut ilmu agama. Dan jadikan sebagai, Prioritas utama, Di dalam kehidupannya. Tambang kebahagiaannya, Yang merupakan, Pekerjaan utamanya. Yang dijadikan sampilan, Menuntut ilmu itu. Kemudian yang kedua, Dia selalu berpegang, Dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, Dalam segala keadaan. Tidak hulukan, Masnas Al-Quran dan Sunnah. Di atas, Di atas ucapan, Siapapun dari manusia. Kemudian yang ketiga, Andanya, Dia banyak, Mengagumkan dan menghormati, Para ulama, Rujuk pada hal-hal, Yang terjadi, Masalah disitu, Kepada para ulama, Agar supaya, Dia diberikan solusi yang terbaik. Nah. Kemudian yang keempat, Seorang jangan menyebutkan dirinya, Dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Perkara yang, Tidak akan dia bawa, Untuk kehidupan akhirat. Dan juga dia tidak ditanya, Pada hari kiamat, Tentang masalah tersebut. Ya. Dan kemudian yang kelima, Andanya, Seorang itu, Banyak menggiatkan dirinya, Dengan ibadah-ibadah, Dan ketaatan-ketaatan. Dan subhanallah, Kalau kita lihat, Banyaknya ibadah. Ini pembahasan di fikir ya, Kita lihat, Ibadah itu banyak sekali. Ya. Bisa kita perjakan. Dan seorang yang ingin berbuat baik, Di jalan Allah, Sangat banyak sekali amanah, Yang bisa dia lakukan. Ya. Kalau, Dihabiskan umurnya untuk hal itu, Tidak akan cukup umur itu. Tidak akan cukup. Umur tersebut. Apalagi, Kalau dia sibukkan dirinya, Ya. Dengan hal yang, Tidak ada manfaatnya. Maka ini, Akan semakin sedikit, Bagian yang dilapatkan dari kebaikan. Nah. Saya punya usaha menyebabkan tenda, Terwongan. Dan hukumnya menyebabkan, Kepada orang-orang, Untuk dipakai acara degerinya. Tidak boleh ya, Kalau dipakai acara degerinya. Ya. Sebab itu, Artinya, Tolong menolong dalam dosa dan apa? Permusuhan. Jangan terlalu menolong dalam dosa dan permusuhan. Kadang-kadang ada penyeiwan, Tenda yang membatalkan secara sepihak. Akad tijara yang telah disepakati. Ya. Misalnya, Penyeiwan mau, Tenda tanggal 29. Tanggal 27 dia batalkan. Padahal, Sudah tidak terima dari penyeiwan lain. Apakah anak punya hak untuk meminta, Toman dari dia? Jadi, Jangan pakai toman seperti ini. Ya. Jelasnya. Ini kaitannya dengan masalah apa? Kaitannya, Harusnya dia dari awal, Dia tetapkan, Uang muka. Jadi, Kalau ingin sewa, Dia minta uang muka. Kalau dia batal sewanya, Dia ambil apa? Uang muka. Dan itu disebut urbun, Dalam istilahnya. Itu boleh ya, Menurut pendapat, Dia lebih kuat. Bagaimana hukumnya, Menyiwakan tenda, Teruangan untuk konteks, Ayam ketawa. Konteks ayam ketawa. Ya, Untuk apa konteks, Ayam ketawa? Siapa yang dilakukan di situ? Siapa yang bagus, Ketawanya dapat hadiah. Begitu. Nah, Ini perlumahan yang tidak disyariatkan. Anda boleh mengambil apa? Hadiah di belakangnya. Karena itu hal-hal yang ada, Bentuk maksiat di dalamnya. Julia dan semua, Dan itu, Dan boleh seorangnya, Tolong menolong, Di dalamnya. Kecuali kalau konteks ayam ketawanya, Hanya sekedar, Hobi saja, Kesenangan, Yang seorang saja, Apadawanya, Menghadirkan ayam ketawanya, Untuk mendengar indahnya saja, Yang tidak ada bentuk mengambil imbalan, Upah di belakangnya, Itu adalah perkara yang ubah, Dan yang ubah, Dan tidak ada masalah, Ya, Siapa. Boleh kebersalawat, Ketika kepada Nabi, Ketika khatib, Menyebut Nabi, Ketika khutbahnya. Boleh kebersalawat dalam hati, Tidak ada masalah. Ya. Tidak dikemasalahkan. Dimana letak tangan, Tidak di dalam. Ini kita tidak bahas, Memang ya. Memang memang ada silam pendapat, Di kalangan ulama. Ya. Ada silam pendapat, Di kalangan ulama. Kebanyakan ulama kita di Saudi, Mereka berpendapat, Tangan itu kembali di apa? Di atas dada. Karena di dalam hadith, Sahabir Sa'ad As-Sahidi, Ya. Mereka meletakkan tangan kanannya, Afwadnya bukan di atas dada. Maksudnya, Kembali dibendamkan tangan kanan, Di atas tangan kiri. Karena di dalam hadith, Sahabir Sa'ad As-Sahidi, Dikatakan bahwa, Nabi meletakkan tangan kanannya, Di atas tangan kirinya, Dalam sholat. Kalimat dalam sholat ini, Dipahami, Oleh para ulama kita, Bahwa itu, Di semua sholat termasuk, Di dalil. Secuali apa yang ditunjukkan oleh dalil, Bahwa tidak mengangkat tangan di situ. Jelas ya. Dan, Syekh Halal Bani, Syekh Muqbir. Ya. Dan selainnya, Mereka tidak berpendapat, Mengangkat tangan. Karena mereka anggap bahwa, Ya. Duh akhir dari hadith-hadith itu, Tidak mengangkat tangan. Nah, Hadith yang disebutkan, Oleh pendapat yang pertama, Itu riwayat dengan mana. Dan memang pada riwayatnya, Ada hal-hal yang perlu diletailkan. Karena itu saya sendiri, Secara pribadi, Saya, Contoh kepada pendapat, Orang yang tidak apa, Tidak meletakkan kembali tangan, Kanan di atas tangan kiri, Setelah, Tidak. Ya. Tapi, Dijulurkan saya, Dibiarkan saya. Bersama dengan itu, Saya tidak mengingatkan, Kalau ada yang, Melakukannya. Sebab memang dalilnya, Mengandung kemungkinan. Ada seorang yang baru, Mengendal ta'wah salaf. Yang sebelumnya, Dia adalah seorang musisi. Sekarang dia mau, Meninggalkan profesi musisinya, Dan mencari profesi yang lain. Dan lebih barokah. Rencana mau, Berdagang. Ya. Dia mempunyai gitar, Yang bisa dijual, Dengan harga, Yang cukup, Dipakai sebagai modal usaha. Apa hal ini, Termasuk dalam kondisi darurat, Jika gitar tersebut, Untuk modal usahanya, Tidak boleh, Dia menjual gitar tersebut. Sebab kalau dia jual, Itu akan dipakai, Untuk berbuat apa? Berbuat mahasiat. Siapapun yang membelinya, Muslim atau kakir, Akan dibuat apa? Dibuat bermaksiat. Karena itu tidak boleh, Dia jual. Kewajibannya di sini, Hanya satu. Ya. Dia ambil gitarnya, Dia mohon pertolongan kepada Allah, Dia pecahkan gitarnya. Nah. Baik. Adapun berkaitan dengan masalah modalnya, Semoga Allah subhanahu wa ta'ala, Memudahkannya dari arah, Dia lain. Dan seorang, Apabila meninggalkan sesuatu, Karena Allah, Tidak perlu dia khawatir. Karena Rasulullah s.a.w. bersabda, Ya. Womantaraka shi'an lillahi, Abadalahullahu khairan minyak. Siapa yang meninggalkan sesuatu, Karena Allah, Allah akan ganti dia, Dengan yang lebih baik daripadanya. Dalam safar, Setelah turun dari kendaraan, Jam 8 malam, Tiba-tiba ada kegiatan padat, Hingga tengah malam. Kemudian tertidur, Lupa sholat maghrib dan isya. Baru ingat jam 10 pagi, Apa solusinya? Kejadiannya 3 bulan lalu. Kalau 3 bulan lalu, Setelah jam 10 pagi, Dia sudah sholat, Dia langsung sholat jam 10 pagi, Ketika dia bangun, Tidak ada masalah, Sudah selesai. Tapi kalau dia belum sholat, Sampai sekarang dia belum sholat, Maka kewajibannya, Dia langsung, Mengganti sholat maghrib dan isya-nya sekarang. Jelas ya? Kapan dia ini, Dia ganti sholat maghrib dan isya-nya, Jangan dia undur. Kepada siapa sebaiknya? Hiba haji, Untuk orang yang meninggal itu diberikan. Sesuai dengan amanahnya ya? Ya. Kalau diamanahkan, Diberikan kepada orang yang belum haji, Diberikan kepada orang yang belum haji. Jelas ya? Orang yang belum haji yang diberikan, Terlihat, Tergantung di hati yang diberikan kepada siapa. Kalau memang amanahnya umum. Tapi kalau dikatakan kepada, Diamanahkan diberikan kepada para penuntut ilmu, Misalnya ibah haji, Diberikan kepada para penuntut ilmu. Demikian. Tergantung apa nafab dari amanahnya. Apakah boleh menaikan haji orang tua, Sedangkan anaknya sendiri belum haji? Ini sudah diterangkan ya. Hukumnya boleh atau tidak? Ya boleh. Dihajikan dirinya dulu. Setelah itu, Baru dihajikan orang tua. Wajibkan rumah yang dihuni, Dikeluarkan zakat hartanya. Ini juga sudah kita bahas. Rumah yang ditinggali ada zakat atau tidak? Tidak ada zakat. Saya membeli barang 500 ribu. Ternyata ada yang lebih murah. Setelah pulang kampung, Di sana ada yang lebih mahal. Ternyata di sana lebih mahal. Sekarang saya tawarkan kepada temanku. Siapa yang kirim kepada saya, Siapa yang kirim kepada saya, Maka saya beri harga 500 ribu. Dengan niat sisanya untuk saya. Dan tidak boleh ya seperti ini ya. Kalau dia kirim uang, Dikirimin uang, Kemudian dia beli barangnya, Dia kasih harga barang itu. Tidak boleh. Akatnya dia rubah. Ya, Apakah, Kalau dia yang pesan, Dia rubah jadi dua. Hanya ada dua solusinya ya. Yang pertama, Kalau dia yang pesan, Jangan dulu dia terima uangnya. Dia beli dulu barangnya. Kalau barang dia beli, Baru dia katakan, Stok sekarang ada. Ya, Dia kirim uangnya, Sudah kirim barang. Harga 500 ribu, Berapapun untungnya, Tidak ada masalah diambil. Tapi kalau dia beli barang, Bukan pakai, Deal dia pakai duit korang, Maka disini akatnya, Dia hanya bilang, Baik saya belikan nanti barangnya, Tapi saya ingin diberi keuntungan, Dari harga modalnya 10%. Ya, Dia minta keuntungan. Jelas ya. Maka dia beli barang. Kalau harganya 450 ribu, Dia bilang harganya 450 ribu. Dan perjanjian kita, Saya ambil berapa? 10%. Berarti total harganya, 495 ribu. Misalnya. Jelas ya. Ya, Sebab kalau dia ambil barang sekarang, Dia ambil uang, Setelah dapat uangnya baru, Dia beli barang, Itu artinya, Dia menjual sesuatu yang belum dia miliki. Itu dilarang ya. Wah, Setelah lewat 10 menit. Baik. Saya kira jawab berada disini. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.